Bagi yang belum tahu sebentar lagi, kita akan bisa menyaksikan fenomena menakjubkan. Gerhana bulan total yang bersamaan dengan Super Moon dan juga Blue Moon. Fenomena ini spesial banget karena sangat-sangat-sangat jarang terjadi dan terakhir kali terjadi itu, waktu cutnya Dean masih ABG dan sepeda bentuknya masih kayak gini. Tapi, fenomena apa itu semua? Apakah ada hubungannya sama Sailor Moon? Jadi, gerhana bulan total itu adalah posisi di mana bulan lagi sejajar sama bumi dan matahari dan bikin bulan terlihat gelap kemudian merah karena cahayanya dibelotin sama atmosfer bumi hingga akhirnya bulan kembali terlihat seperti yang kita kenal. Nah, beda sama gerhana matahari, gerhana bulan bisa dinikmati oleh lebih banyak orang di bumi dalam waktu yang juga lebih lama. Kerennya, gerhana ini juga barengan terjadi saat Super Moon, yaitu posisi di mana bulan paling dekat dengan bumi sehingga satelit alam ini terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Momen ini semakin istimewa karena barengan sama fenomena Blue Moon. Isilah Blue Moon ini dipakai menggambarin sesuatu yang jarang-jarang terjadi, termasuk kejadian bulan purnama dua kali dalam satu bulan kalender biar seperti yang akan terjadi di akhir bulan ini. Jadi, jangan lupa, gerhana bulan total, Super Moon, dan Blue Moon ini akan terjadi dalam satu waktu dan bisa dilihat di seluruh Indonesia. Lalu, gimana cara ngeliatnya? Kalau langit gak mendung, kita bisa melihat puncak gerhana ketika malam semakin gelap. Dan tenang saja, fenomena ini aman dilihat mata telanjang meski akan lebih jelas kalau dilihat pakai tropong bintang. Jadi, sebelum tidur, coba lihat ke langit dan saksikan kejadian angkasa yang mungkin akan kita alami sekali superhidup ini. Dan seperti biasa, terima kasih.